3 ruangan untuk para ibu-ibu menyusui Lihat 1, 2, 3 Ini prosesinya luar biasa kan Ini bisa disutup hoardingnya Lihat ya Welcome to our channel Hi everyone, mau udah buka lagi disini Tempatnya agak-agak keren dan cucu meyang Tapi yang pasti ini adalah tempat public facility Atau fasilitas umum yang disediakan di sebuah mall Ini adalah parents room kita bilangnya Kalau di Australia ini mall besar atau mall kecil Semua disediain parents room guys Kalau di Jakarta yang mau udah buka tau Itu shopping mall besar aja ya kan Ya gak ya maksudnya Tempat menyusui gitu loh Dan toilet untuk ibu dan anak Ya pasti kayak gitu Khusus banget ibu dan anak Bapak dan anak Pokoknya orang tua yang bayangin Anyway Momidabul bakal kasih lihat kalian Kupas gimana bentuknya Gimana keadaannya Gimana cucu meyangnya Ini hanya salah satu ya Dan buat momidabul ini adalah kecil tempat ya Tapi ini indah banget sih Jadi momidabul pikir ini adalah layak untuk kita review Ya kan By anyway Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan baik bahagia dan sehat Yes Oke Kita ngobrol-ngobrol di negara Tempat mama-mama berada Ada gak Fasilitas kayak gini di shopping mallnya Kita ngobrol bareng ya Dan perasaannya gimana Karena momidabul terserang Waktu pertama kali tahu ada Fasilitas parents room Yang isinya kayak apa tuh Ketika momidabul lagi hamil Lizzie Dulu gak ngerti kan Karena gak pernah masuk parents room Waktu sebelum hamil Lizzie Karena toilet ya toilet Khususnya momidabul doang ya kan Nah Begitu momidabul lagi hamil Lizzie Ih apa sih Mau tahu gitu loh Oh my god Dan pada saat itu tuh Apanya tuh Fasilitasnya tuh Belum terlalu bagus Karena belum direnovasi ya Di shopping mall Terdekat paling dekat Dengan rumah momidabul Tapi sekarang mereka udah renov Udah Luar biasa Tapi pada saat itu Sebelum direnov aja Momidabul udah ngerasain Gila ini enak banget Fasilitasnya gitu loh Artinya Kita sebagai seorang ibu Dan sebagai seorang anak kecil Di negara modern Itu sangat dilindungi Dan diprioritaskan Itu bener banget loh Beruntung banget lah Intinya kita Dengan kondisi yang kayak gini Yang tinggal di negara modern Dimana disini Tempatnya adalah Tempat untuk ngeganti popok Jadi anak-anak bisa ganti popok Yang mulai dari bayi baru lahir Sampai anak balita Atau batita yang masih pakai popok Namanya tuh bisa gampang banget Terus kedua Mereka juga nyediain fasilitas Untuk breastfeeding Breastfeeding itu apa sih Natain guys Sebenernya gini Sebenernya gini Ada temen momidabul Dan beberapa mama-mama Yang momidabul liat Mau netain Netain aja Blak Wer gitu ya kan Tapi ada juga Dan mostly Mulai kecumbau Ada juga Banyak juga Yang momidabul Yang kayak mama Mami dabul gitu loh Yang gak bisa Untuk langsung Ngeluarin tete gitu ya kan Anyway Disini disediain tempat Untuk menyusui Secara pribadi Private gitu Tertutup Artinya Ditutup hoarding Pokoknya keren banget Terus toiletnya juga Ada toilet untuk Ada dua Anak dan orang tua Intinya gitu Jadi Satu Kesatuan Dan tempatnya juga Agak luas Jadi yang bawa Prem Bisa masuk ke situ Terus yang ketiga lagi Ada fasilitas bermain Untuk anak-anaknya Yang terkunci Jadi anak-anak tuh Gak takut Kabur alias gitu Mamanya gak serem juga kan Dan Pintu ini Pintu otomatis Yang Hanya bisa dipencet Tapi positifnya juga Gak tinggi Jadi anak-anak Kalau misalnya ya Mamanya ada di dalam Toilet Tiba-tiba anaknya keluar Dari ruang bermain itu Which is gak mungkin Bisa sih Karena itu Terkunci kan Tapi ya Namanya anak-anak Mereka pintar M Tiba-tiba keluar Dan mereka mau keluar sana Kan bahaya kan Kalau udah keluar banget Nah Pintunya itu tinggi Pintu Tombol untuk buka pintu Jadi aman banget Keren kan fasilitasnya Nih bisa dilihat ya Ini Nuansanya kayak Langit kan Sama awan tuh Ya tuh Ini ya Oke Mau udah bulajak ya Kita lihat Apa aja sih Kondisinya Dan bentuknya kayak gimana Nah ini liat tuh Ini yang kayak tadi Momidabul bilang Ya Tombolnya tuh di atas Jadi ini setinggi kepala Momidabul Artinya 1,6 meter tingginya Nah ini liat ya Kayak gini tuh Yang Momidabul bilang Ini nuansanya tuh indah banget Orang juga Orang tua yang lagi stress pun Masuk sini langsung oke ya Dan disini tempat gak ganti Tapi anaknya Disini ada tempat sampahnya langsung Oke lalu disini ada Corner untuk manasin makanan Atau susu juga guys Liat ya Kadang AC atau botol susu Kan harus dipanasin Ada juga Makanan bayi gitu loh Ini pokoknya bersih banget kan Situasinya Kondisinya Liat ya Yes my darling Nah ini liat ya Pokoknya ini adalah toilet Untuk mama dan anak Atau bapak dan anak Untuk siapapun boleh masuk Liat disini Fasilitasnya ada Dua toilet Duduk Untuk ibu dan anak Pokoknya untuk anak dan orang tua Ya kan Terus ada tisu disitu Ada dua wash towel Yang satu pendek Yang satu tinggi Pinter ya Bener-bener Pinter ya Terus juga yang pasti ada Ini pengetahuan cuci tangan Dan yang pasti Ini toiletnya wangi banget Karena mereka sediain ini Nah sekarang Mau udah dulu bakal bawa Kalian semua ke Ruangan berikutnya Ruangan masih satu ruangan sih ya Cuman sudut berikutnya lah ya Hai Hai Oke ini ada disini Liat ini ada tiga ruangan Untuk para ibu-ibu menyusui Liat satu dua tiga Ini prosesinya luar biasa kan Ini bisa disutup Hordennya Liat ya Mari kita lihat Nah tuh Kalau udah ditutup Orang-orang itu sangat mengerti Mereka gak akan masuk gitu loh Liat ya Tuh liat Nah ini lebih kerennya lagi tempat ini adalah Kadang kan kayak momi double dulu ya Punya Lizzie umur 21 bulan Tapi udah ada twins ya kan Jadi liat Tetap disini Gimana ya Gimana ya Men support mama-mama yang punya anak Kan kadang-kadang kita ngerasanya Baby blues Ngerasa stress gitu ya Kita akan merasa Oh my god Gue cantik juga ya Self conscious gitu loh Sadar diri Bahwa kita adalah cantik Mama cantik Wanita cantik Istri cantik Yes Nah liat Ini ada kursi Kursinya nyaman banget Ya kan Bener-bener nyaman Terus ini ada meja Bisa taruh tas Atau susu Apa segala Botol susu Nah ini kalau yang punya balita sambil nungguin mamanya netekin Dia bisa mainan gitu Bagus banget kan Nah ini carpetnya juga begitu Liat lantai ini bagus banget Oke yang terakhir adalah Ruang bermain untuk anak-anak nih Jacob can you get out? Try to open? You can't get out? Oh lock Nah ini dia yang mau double bilang Ini tuh terkunci jadi aman Sementara kalau misalnya Anak-anak mau main di dalam ya Mamanya lagi ke toilet Atau lagi nyusuin Karena ini tempat mainnya lebih luas kan Liat Ini ya pokoknya intinya cucok meyong banget ya Kan luar biasa deh Tuh Bener-bener loh Dan ini adalah fasilitas Bagian dari fasilitas Kita juga gak mesti bayar coin seribu Untuk masuk guys Nah anyway Ini Desain yang ini mau dapat Suka banget ya kan Keren banget Sinar di belakang frame-nya Terus anyway Liat Ini ada Mereka juga kasih fasilitas main anak-anak Loading Ayo dong cipetan Oke Pokoknya mereka bisa main game lah disitu ya Terus juga ini ada disini Kitchen corner Lucu ya Oh ini gak bisa ditarik ya ternyata ya Ini hanya display Liat Jadi anak-anak bisa pura-pura main Bagus ya Terus Ada tv Tapi tv nya of course Cuma sesuai yang mereka pasang Nah liat Ini ada bench Untuk mama-mamanya Kalau ada yang mau nungguin disini Pastinya Momidabul mau pasang dari sini ya Tuh liat So Gimana menurut mama-mama semua Keren banget kan Ini adalah fasilitas yang disediakan di shopping mall di tempat Momidabul berada Tapi ini agak jauh ya dari rumah Karena ini ada deket sekolah Lizzy Yang dari rumah ada lagi Dan lebih besar tempatnya Tapi konsepnya intinya sama Fasilitas AC nya ada apa aja gitu Well anyway Sampai disini dulu ya video kita Thank you guys for watching See you again next video Stay safe Stay home to save life Bye bye Thank you for watching I found it Okay